...datang di Kabupaten Pasaman, yang kamu hormati Bapak-Ibu Kepala Dinas yang terkait dengan kegiatan pada hari ini, kemudian yang kamu hormati para narasumber yang pertama dari BKPN, kemudian juga dari Ketua IDI Kabupaten Pasaman, terima kasih atas kehadiran Ibu. Yang kamu hormati Bapak-Ibu peserta workshop standarisasi pelayanan keluarga berencana yang hadir pada kesempatan ini, selanjutnya yang kamu hormati para panitia hadirin berhadirat yang berbahagia. Terlebih dahulu, mari kita sama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur dari Allah SWT, karena pada hari ini, sampai detik ini, Allah masih berikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat-nikmat, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga Alhamdulillah kita sudah bisa sama hadir di aula kantor Bupati ini, dalam rangka pelaksanaan kegiatan workshop pelayanan standarisasi kesehatan. Kemudian selawat dan salam, mari kita sampaikan kepada Allah, semoga dilumpahkan kerajaan juan kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak-Ibu peserta yang kamu hormati, izinkan kami melaporkan kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Padahal tujuan dari kegiatan kita ini yang pertama adalah tujuan umum untuk meningkatkan untu dan kualitas pelayanan KB yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan. Yang kedua tujuan khusus, yang pertama meningkatkan standarisasi jaminan pelayanan KB, kedua meningkatkan pengetahuan sikap dan berlaku para petugas pelayanan di klinik, dan ketiga memberikan perlindungan bagi peserta keluarga perencanaan. B. Kegiatan pelaksanaan kegiatan, kegiatan workshop standarisasi pelayanan keluarga perencanaan ini dilaksanakan satu hari penuh, insya Allah pada hari ini, tanggal 28 Maret 2019. C. Peserta, peserta kegiatan ini terdiri dari berjumlah 100 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Terkait, Koordinator Lapangan Penyuluh KPST Kabupaten Persamanan, Kepala Puskesmas Sekabupaten Persamanan, Petugas atau Bidan Klinik KB Sekabupaten Persamanan. Kegiatan workshop standarisasi pelayanan keluarga perencanaan tahun 2019 ini disediakan makan dan snack, serta uang sapu dan penggantian transport sesuai dengan standar wilayah. Kemudian D. Materi. Materi yang diberikan pada kesempatan ini ada 3 materi. Pertama, dari Kepala Dinas DPPKB tentang kebijakan program KB Nasional di Kabupaten Persamanan. Yang kedua, materi dari Kasubit Kesertan KB Jalur Pemerintah dan Swasta Perwakilan MKKBN Provinsi Sumatera Barat yaitu tentang standarisasi pelayanan KB di era JKN yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Santi. Ketiga, materi dari Ketua IBI Pasaman tentang peningkatan pelayanan KB MKJP di klinik KB yang disampaikan oleh Ibu Fitri. E. Pembiayaan. Pembiayaan kegiatan standarisasi KB ini bersumber dari BPA, DPPKB, Dinas Pendelang 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 KB tahun 2019. Hasil yang diharapkan, setelah mengikuti workshop ini diharapkan, yang pertama, peserta dapat memahami dan mengetahui tentang standar pelayanan KB di klinik-klinik KB. Kedua, peserta dapat menjalankan kegiatan pelayanan KB sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Ketiga, perubahan mindset peserta untuk suksesnya program KB dan keluarga pencana di Kabupaten Pasaman. Bapak Kupati yang menghormati, beli papan di simpati, papan diolah menjadi kursi. Kami harapkan dari pertemuan ini pelayanan KB di Pasaman mengikuti standarisasi. Kira itu yang bisa kami laporkan, demikian sehingga kita harapkan standarisasi pelayanan keluarga pencana di Kabupaten Pasaman ini Bermanfaat bagi peserta demi terujudnya program kependudukan dan KB Yang bersinergi dengan para petugas klinik KB di Kabupaten Pasaman Terakhir kami mohon kiranya Bapak Kupati berkenan memberikan arahan dan sambutan pada kegiatan ini Sebelum kami tutup kami ingin mengajak Bapak Ibu semangat kita dengan salam Ya salam-salam KB ya Kalau salam KB dulu begini karena kita puasa dua jari kita salam KB-nya dengan semangat Ba'akabah, ba'akabah, ba'akabih, ba'akabih, ba'akabah, ba'akabih, buana kancak banyak Batang Sumpur ayunnya bersih, tempat orang menangkap ikan Cukup serian dan terima kasih kalau salah mau menimakan Wabilahi Taufiwadayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh